Intro Kamis malam 7 Oktober 2021, keluarga besar Deni Fuadi, owner PT Tanah Mas Indonesia, melaksanakan pembacaan surah yasin, tahlil, dan doa bersama dalam beragam mengenang 40 hari wafatnya sang ayah, almarhum Noviandra bin Yusar Qadir. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di kediaman almarhum yang berlokasi di RT 02 mematang seluruh Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, tambang hadir Ketua RT setempat, para tokoh masyarakat, serta para karyawan PT Tanah Mas Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Almarhum Noviandra bin Yusar Qadir wafat di Jambi pada 29 Agustus 2021, di usianya yang ke-62 tahun. Almarhum telah dimakamkan di kampung halamannya di Bitalah, Padang, Panjang Provinsi Sumatera Barat. Di mata owner PT Tanah Mas Indonesia, Deni Fuadi, almarhum merupakan sosok ayah yang baik dan bijaksana, serta mencari teladan bagi anak-anaknya. Kesuksesan yang berhasil diraih Deni saat ini dalam mengembangkan bisnis propertinya di Provinsi Jambi, juga berkat doa dan dukungan besar dari sang ayah. Deni Fuadi beserta keluarga besar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tabu undangan yang turut mendoakan almarhum. Deni juga berharap ayahnya dapat dilapakkan kuburnya dan diterima segala amalannya di sisi Allah SWT. Aulia Zahra, Rizal Abe, Jambi TV. Terima kasih. Terima kasih.